Sebuah kerangka manusia ditemukan warga di kaki Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Proses identifikasi mengalami kendala karena polisi belum menerima laporan orang hilang. Kerangka manusia itu ditemukan warga saat sedang memperbaiki saluran air bersih dari mata air yang mengalir ke rumah-rumah warga. Korban diperkirakan berusia di atas 30 tahun mengenakan jaket, baju batik, serta celana berwarna hitam. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kami ditemukan bahwa mayat tersebut berkelamin jenis kelamin laki-laki dan dia menggunakan waktu itu ditemukan baju batik dan juga jaket dan celana hitam. Sementara ini saat ini mayat kita ketiring ke rumah sakit Lawiliang untuk kita minta pisum luar maupun pisum dalam. Biar kita tahu kita melakukan, akan kita mudah untuk melakukan penyelidikannya. Sampai saat ini juga kita belum dapatkan informasi apakah ada dari warga di kesempatan calang ini itu ada yang hilang. Terima kasih. Terima kasih.